Kali ini kita akan membincangkan seorang tokoh besar, seorang penyair besar Melayu abad 19. Seorang penyair yang berkontribusi, yang telah membakukan tata bahasa Melayu, yang memungkinkan bahasa Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa persatuan nasional ini di Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Memungkinkan bahasa Indonesia memiliki acuan tata bahasa bagunya sebagai Melayu tinggi. Ia bernama Raja Ali Haji. Saya Irfan Afifi, ketemu lagi di Jasmerah. Lalu siapakah tokoh ini, Raja Ali Haji ini? Dia seorang sastrawan Melayu terbesar barangkali di abad 19. Dia juga seorang ulama, dia juga seorang budayawan besar. Karena telah menjadi garda terdepan pujangga Melayu di abad 19. Ia hidup di masa Kesultanan Riaulingga di masa abad 19. 18-19 begitu ya. Nah, kita tahu Kesultanan Riaulingga ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melaka. Jadi nanti ada Raja Kerajaan Melaka, kemudian bersambung ke Kerajaan Johor, dan kemudian menjadi Kerajaan Riaulingga. Kita tahu di tahun 1511, Portugis menaklukkan Melaka. Nah, para rajanya melarikan diri ke hutan-hutan, kemudian setelah itu kemudian rajanya membangun sebuah kerajaan baru lagi bernama Kerajaan Johor. Nah, akhirnya Kerajaan Johor ini berdiri dan kemudian hingga tahun 1822 misalnya, terjadi perebutan kekuasaan di dalam tubuh Kerajaan Johor. Perebutan kekuasaan ini tak terselesaikan, hingga waktu itu penjajah Inggris dan penjajah Belanda yang memang sedang lagi mengembangkan kekuasaan yang ingin menguasai wilayah di daerah itu, kemudian bisa memaksa Kerajaan Johor untuk memecahnya menjadi dua kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Johor yang berpusat di Singapura atau berpusat di Johor yang dekat Singapura ya, yang dibawah naungan kekuasaan penjajah Inggris, yang kedua adalah Kerajaan Riaulingga yang berada di dalam naungan kekuasaan penjajah Belanda. Jadi ini nanti disepakati dalam sebuah traktat London 1824 ya, yang membagi Kerajaan Johor menjadi Kerajaan Riaulingga yang berpusat di Tanjung Pinang, lalu selanjutnya nanti berpindah ke Pulau Lingga ya, ini daerah wilayah Kepulauan Riaul hari ini ya, nah sedangkan yang satunya jadi Kerajaan Johor yang berpusat di dekat Singapura begitu, yang ini nanti di wilayah kekuasaan pemerintahan Inggris. Jadi kita bisa katakan Kerajaan Riaulingga ini, yang berpusat di Pulau Lingga ini, yang masuk dalam Kepulauan Riaul hari ini, Kepri ya, itu merupakan kelanjutan dari Kerajaan Malaka, Kerajaan Johor, dan kemudian Kerajaan Riaulingga. Nah, Raja Ali Haji hidup di masa Kerajaan ini. Dia hidup di masisi transisi akhir Kerajaan Johor yang berganti dengan Kerajaan Riaulingga. Nah, Raja Ali Haji merupakan putra bangsawan yang lahir di era Kerajaan Lingga ini, yang waktu itu kita tahu bahwa Raja Ali Haji ini melayu keturunan Bugis. Jadi dulu masyarakat Bugis kita tahu pernah membantu bangsawan-bangsawan Bugis, kemudian merantau, kemudian membantu perjuangan Kerajaan Johor dalam menegakkan kekuasaannya pasca diserang oleh Portugis. Kerajaan Johor ini kemudian berkembang, dan kemudian sehingga dulu waktu Kerajaan Johor ini berperang dengan Minangkapo, Kerajaan Minangkapo, bangsawan Bugis banyak membantu. Akhirnya dari jasa ini kemudian keturunan-keturunan Bugis itu akhirnya kemudian diberi sebuah jabatan yang dikenal dengan nama Yang Tuan Muda atau Yang Dipertuan Muda. Ini semacam jabatan penasehat atau jabatan penasehat Sultan di bidang pemerintahan. Tapi belakangan jabatan ini ya, jabatan ini memiliki kekuasaan sendiri. Nah, yang dipertuan muda ini kemudian biasanya dijapat oleh keturunan-keturunan Bugis yang sudah bercampur dengan bangsawan Melayu ya. Nah, di dalamnya adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini adalah salah satu seorang keturunan Melayu Bugis yang kemudian juga terah dari Yang Dipertuan Muda. Sehingga kita tahu di belakang hari ketika Kerajaan Kesultanan Riau Lingga ini pusatnya ada di Pulau Lingga, kemudian juga dibentuklah pusat-pusat kerajaan, pusat dari kekuasaan dari yang Tuan Muda yang ada di Pulau Penyangat. Ini masuk kepri juga, tidak jauh dari Tanjung Pinang ya. Jadi, yang dipertuan muda ini kemudian membikin istananya juga kerajaannya di daerah Pulau Penyangat. Nah, di pulau inilah Raja Ali Haji dibesarkan. Di Pulau inilah Raja Ali Haji mengembangkan tradisi kesusastraan. Di Pulau inilah, di Pulau Penyangat inilah terjadi sebuah di abad 19 apa yang oleh banyak orang Belanda katakan sebagai renesan kesusastraan Melayu atau renesan kesusastraan dan kemudian Melayu abad 19. dan Raja Ali Haji merupakan tokoh masyur, merupakan seorang sastrawan garda depan yang memimpin hirup pikuk atau euforia kebangkitan kesusastraan Melayu ini di Kesultanan Riau Lingga yang berpusat dua tadi, di Pulau Penyangat dan di Pulau Lingga. di Pulau Penyangat itu kemudian menjadi pusat kekuasaan sultan dan di Pulau Penyangat menjadi pusat bagi yang dipertuan muda. Dan Raja Ali Haji ada di Pulau Penyangat tadi dan kemudian menjadi garda terdepan dari sastraan Indonesia. Lalu, bagaimana riwayat hidupnya? Dari apa keturunan Raja Ali Haji ini? Kita tahu Raja Ali Haji ini adalah anaknya Raja Ahmad. Raja Ahmad itu seorang budangga, seorang sastrawan terkenal sebelumnya yang dimasanya, saudara kandungnya menjabat sebagai yang dipertuan muda yang sering dikenal sebagai Raja Ali bin Raja Ja'far. Dia dikenal sebagai pengarang dari Sair Perang Johor yang menceritakan peperangan antara Kerajaan Johor dengan Aceh. Perang Johor ini kemudian dikenal dan ikut membesarkan nama Raja Ahmad. Lalu, Raja Ali Haji juga merupakan cucu seorang tokoh besar, pahlawan besar bernama Raja Haji Visabilillah. Nah, ini gelar Visabilillah ini dianggap sebagai gelar keramat karena Raja Haji ini, kakeknya Raja Ali Haji ini dikeramatkan, jahasannya diagung-agungkan, masyur. Karena dia juga tokoh yang dipertuan muda, dia juga menjabat yang dipertuan muda, dan memimpin perlawanan melawan kondolisme Belanda. Sehingga kakeknya Raja Ali Haji ini begitu tersohor. Nah, Raja Ali Haji oleh karenanya merupakan keturunan sastrawan besar, dan kemudian juga keturunan seorang pejuang besar yang melawan kolonialisme Belanda. Raja Ali Haji juga dalam riwayat perjalanan hidupnya begitu, di masa yang sangat belia oleh ayahnya diajak dalam rangka misi pengetahuan dan misi perdagangan sudah di umur yang sangat belia diajak melakukan ekspedisi pengetahuan dan perdagangan menuju ke Badafiyah dan menemui gubernur jenderal waktu itu, gubernur jenderal Belanda. Kemudian di masa yang masih sangat muda juga, dia juga sudah diajak oleh ayahnya pergi menunaikan haji di Makkah. Makanya di bawah umur 20 tahun misalnya, dia sudah banyak mengunjungi kota-kota di Nusantara. Di umur yang sangat masih belia, dia bahkan sudah dipasrai tanggung jawab yang besar. seorang sepupunya bernama Raja Ali bin Raja Ja'far, itu tadi anaknya pamannya, anaknya pamannya yang saudara kandung ayahnya tadi, Raja Ali Haji bahkan sempat menduduki, menggantikan jabatan sementara kesultanan, begitu, bersama sepupunya. dan setelah sepupunya ini kemudian diangkat menjadi yang dipertuan muda, Raja Ali Haji mendapatkan kehormatan menjadi penasehat agama, atau bahkan menjadi wakil dari yang dipertuan muda, Raja Ali bin Raja Ja'far. Dari peran itulah, dari jabatan itulah, dia kemudian menjadi simpul bagi pertemuan banyak cendikiyah dan alim ulama yang saat itu di dalam payung kelompoknya, yang diorganisir oleh Raja Ali Haji, sehingga dia membentuk semacam sirkel kelompok intelektual yang bertugas menggali kembali sastraan Melayu. Dalam konteks ini Raja Ali Haji untuk ukuran kontemporer Melayu, dia bisa disebut sebagai golongan intelektual. golongan intelektual yang menjadi garda terdepan bagi gerakan renesan kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Lalu apa kontribusi Raja Ali Haji? Kontribusi Raja Ali Haji, dia tadi kita sudah kenal, dia merupakan penyair garda terdepan dalam memimpin para ulama cendikiyah yang ada di Kesultanan Riaulingga, yang menjadi garda terdepan dalam usaha menulis kembali hasanah kebudayaan Melayu. Renesan kebangkitan kesusastraan Melayu. Kita tahu misalnya, kalau kita bandingkan misalnya di masa Raja Ali Haji ini, Kesultanan Riaulingga dipandang atau dilihat oleh banyak kalangan sebagai orang yang sedang mencari, orang yang sedang bergairah dalam pencarian identitas masa lalunya, alias pulau penyengat ini, terutama di mana Raja Ali Haji hidup, adalah mewakili gelombang antusiasme untuk mencari pencarian identitas akan kemasa laluan Melayunya. Itu ditunjukkan dengan kegairahan bersastra, dengan cara mengubah, mengubah karya sastra baru, kemudian kitab kanon-kanon kitab suci agama ditulis ulang, penciptaan kamus, kemudian hukum-hukum kanon agama dituliskan, adat-adat kembali digali, yang itu mencerminkan seolah-olah Kesultanan Riaulingga ini ingin menggali, menegakkan identitas lama, tapi juga sekaligus menyambut identitas baru, perumusan identitas baru yang bisa mengokokkan akar adat kebudayaan Melayu. Kita bandingkan misalnya di kerajaan tetangganya, kerajaan Johor Singapura misalnya, itu yang dalam kita tahu tadi, kerajaan Kesultanan Riaulingga tadi adalah saudara dari Kesultanan Johor Singapura. Jadi Kesultanan Johor Singapura ini dikuasai oleh penjajah Inggris, sedangkan Kesultanan Riaulingga ini dikuasai oleh Belanda. Nah, kontras dengan Kesultanan Riaulingga dengan Kesultanan Johor itu kemudian, kalau di Johor, Kesultanan Johor, mereka seolah-olah sudah mulai meninggalkan warisan-warisan adatnya, warisan-warisan kusastraannya, sehingga mereka lebih terbuka bagi modernisme, modernisme yang dibawa oleh pemerintahan Inggris. Sedangkan Riaulingga, dia lebih bersemangat untuk membangkitkan kusastraan di masa lalu, mengubahnya untuk kebutuhan masa depannya. Nah, dalam konteks inilah, Raja Ali Haji menjadi pionir, menjadi barisan dari sekelompok intelektual yang ingin mengembangkan tradisi ini. Dia merasa bahwa kebudayaan Melayu ini berada dalam ancaman, ancaman kehilangan identitasnya, ancaman kehilangan keidentitasannya dibanding Kerajaan Johor yang sudah menyambut, bahkan sudah mau meninggalkan adat tradisinya. Nah, Raja Ali Haji datang bersama sekelompokan intelektual, sekelompokan cendikia, yang kemudian membangkitkan, yang itu ditandai oleh renesan kusastraan Melayu. Karena keprihatinan ini, Raja Ali Haji sadar akan bahaya, bahaya yang mengancam kebudayaan Melayu ini. Dia kemudian, kita bisa kita telusur misalnya, dia mengarang Tuhfatun Nafis. Itu contoh karya dia tentang sejarah Melayu yang epik, yang berharga bagi pangsa Melayu hari ini. Tuhfatun Nafisnya itu, hadiah-hadiah berharga ini, dianggap sebagai sejarah yang berusaha menggali ulang tradisi Melayu, sejarah Melayu, dan kemudian mengubahnya, dan kemudian menuliskannya dalam bentuk sejarah Melayu kontemporal. Bahkan dalam ukuran saat itu, Tuhfatun Nafis, karyanya, karya tentang kesejarahan Melayu ini, reputasinya dibaca luas oleh kalangan masyarakat, yang tidak ada bandingnya dengan naskah-naskah maupun sejarah-sejarah Melayu yang dituliskan sebelumnya, yang tidak bisa ditandingi oleh keterkenalannya oleh sejarah-sejarah sebelumnya. Ini pertama. Yang kedua, saat yang dipertuan muda sepupunya, juga memerintahkan dia untuk menulis sebuah semacam kitab tata bahasa Melayu yang di sini sering disebut judulnya dengan Bustanul Katibin atau Taman Penulis, Taman Penulis, Taman Penulis-Penulis. Nah, Bustanul Katibin ini mungkin barangkali adalah eksemplar usaha untuk merumuskan tata bahasa Melayu yang mungkin kita belum menemunya di presiden sejarah sebelumnya, dan dari situlah kita nanti bisa menjangkau tentang konsep bahasa tulis dari Melayu tinggi yang itu bisa menjadi dasar bagi pembentukan bahasa Indonesia kita hari ini. Bahkan dia juga sempat merumuskan judulnya sebagai Kitab Pengetahuan Bahasa. Dia itu rencana membuat sebuah kamus bahasa Melayu yang diniatkan oleh Raja Ali Haji walaupun pada akhirnya kamus ini tidak selesai. Dia juga dikontribusinya ya, dia juga di... sangat bahkan sangat dikenal sebagai pengarang Gurindam 12. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat maka ia itulah orang yang makrifat. Ini jenis puisi lama puisi lama Melayu yang kemudian itu kemudian dibangkitkan lagi oleh Raja Ali Haji dan bahkan Gurindam 12 ini selalu melekat kepada nama Raja Ali Haji bahkan karena mungkin warisan satu-satunya yang tersisa dari Gurindam 12. Nah oleh karenanya atas jasa-jasa ini kemudian pemerintah Indonesia di tahun 2004 kalau nggak salah ya itu ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Walaupun ini juga diakui ini ya pemerintah Belanda akhirnya waktu itu terpaksa mengakui jasa-jasanya. Karena dengan kebesarannya tadi ya mengakui jasa-jasanya terpaksa mengakui sejaranya. Kenapa terpaksa? Karena saya membaca ada beberapa catatan misalnya Residen Belanda di Rio mengatakan mengomentari ketokohan Raja Ali Haji ini secara negatif. Dia dianggap seorang antagonis yang bisa merusak kontrol administrasi kolonial dalam mengendalikan kerajaan Riolingga. Atau dalam bahasa yang lebih verbal dikatakan oleh Residen itu bahwa dia bukan sahabat yang baik bagi pemerintah Belanda. Jadi dia merupakan ancaman sebenarnya bagi Belanda. Tapi karena begitu besar jasanya kepada masyarakat Melayu dia akhirnya ketokohannya bahkan diakui oleh musuhnya sendiri. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Raja Ali Haji adalah seorang sastrawan pembaharu bahasa seorang sastrawan yang meletakkan dasar-dasar Melayu bahasa Melayu yang itu menandai kebangkitan kembali keselastraan Melayu. Lalu apa ajarannya tentang bahasa yang bisa kita petik barengkali untuk hari ini? Bagi Raja Ali Haji kita katakan bahasa itu adalah simbol dari karakter sebuah bangsa. Capaian martabat apa ketinggian martabat sebuah bangsa ditentukan oleh bahasanya. Dan program buku tata bahasanya itu dikarang dengan alasan menurut Raja Ali Haji agar bisa menjadi panduan dalam berbicara yang baik menulis yang baik berbicara Melayu secara baik dan juga bisa menghaluskan perasaan manusia yang menjadi subjek pembicara. Pandangannya terkait bahasa pandangannya terkait bahasa ini kita bisa rangkum dari karyanya di Gurindam 12 dimana di karangan Gurindam 12 ini puisi Gurindam 12 ini kita bisa merangkum pandangan tentang bahasa yang tidak terpisah dengan pandangan keagamaan maupun pembentukan kemanusiaan yang berbudi utama. saya akan beberapa bacakan sedikit sair-sair Gurindam 12-nya yang barangkali bisa merangkum pandangannya tentang bahasa. Ada sebuah di fasal Gurindamnya dikatakan barang siapa tak mengenal agama sekali-kali tidak boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal diri maka telah mengenal Tuhannya yang bahri. barang siapa mengenal yang empat maka itulah orang yang ma'rifat. Nah ini struktur pandangan dunia Melayu waktu itu dalam memandang bahasa jadi ada kata agama pertama kedua ada kata mengenal diri dan ketiga ada kata ma'rifat ma'rifat artinya apa? ma'rifat adalah kearifat jadi ada kata agama mengenal diri dan kearifat nah tiga kata inilah yang membentuk pandangan dunia Melayu dalam memahami bahasa kita tahu untuk menjadi seorang yang arif orang harus menjalankan ajaran pandangan agamanya orang harus menjalankan agamanya secara bertahap bertahap dari mulai jenjang yang paling lahir sampai kepada jenjang yang paling batin atau dalam bahasa yang lebih umum dikenal adalah jenjang dari jenjang syariat tarikat hakikat dan ma'rifat nah di karyanya gunindam 12 ini dikatakan barang siapa mengenal yang empat apa yang empat itu syariat tarikat hakikat dan ma'rifat maka itulah orang yang ma'rifat orang yang sudah arif alias apa usaha seseorang untuk menapaki ajaran untuk menerapkan jenjang jenjang tahapan beragaman harus mengantarkan seseorang kepada kearifat atau yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai yang berahlak utama atau yang disebut sebagai yang budiman atau manusia budiman manusia budiman itu manusia yang berbudi pekerti luhur nah untuk sampai kepada derajat yang budiman itu dia harus ditopang oleh lidahnya keterjagaan lidahnya maupun kontrol pikiran untuk kendali dalam sebuah ucapan dalam sebuah sairnya dikatakan di kurindam 12 apabila terperihara ridah nistaya dapat daripada faedah mengumpat dan memuji hendaklah pikir disitulah banyak orang tergelincir nah itu salah satu penanda dari manusia budiman atau yang sudah arif adalah keterjagaan lidah dan kontrol pikiran akal budinya yang bisa mengendalikan omongan maupun bahasanya disair yang lain fasal yang lain jika hendak mengenal orang berbangsa lihat kepada budi dan bahasa nah untuk melihat ketinggian capaian kemanusiaan sebuah bangsa lihatlah budi akalnya dan bahasanya perkataannya bahasanya jika hendak mengenal orang mulia lihatlah kelakuan dia ada tiga berarti satu budi akal budinya kemudian perkataannya bahasanya kemudian yang ketiga adalah kelakuannya jadi perkataan pikiran dan perbuatannya ini adalah tiga karakter yang disebut sebagai yang sudah berbudi utama atau yang disebut sebagai orang tadi yang sudah arif yang sudah budiman karena di bahasa melayu kita mengenal misalnya orang yang sudah arif orang yang sudah budiman itu dicirikan dari tiga yaitu pertama budi bahasanya kedua akal budinya dan ketiga budi pekertinya tiga kata budi ini yang membentuk konsep bernama budiman jadi orang yang berbudi orang yang sudah budiman orang yang sudah arif diukur dari seberapa baik budi bahasanya seberapa jernih akal budinya dan seberapa kualitas budi pekertinya nah ini tiga komponen karena dalam pandangan Raja Ali Haji puncak tertinggi tujuan beragama sebenarnya adalah memanusiakan atau menyempurnakan olah kemanusiaan manusia kepada capaian kualitas terdasar ruhannya yang paling tinggi yang itu wujudnya adalah berbahasa yang baik berakal budi dan berbudi pekerti yang baik jadi ini rangkaian spektrum karena sebenarnya inilah apa ya bakti kita di dunia ini apa sembah kita di dunia ini dalam sebuah kesair di guni 612 dikatakan ingatkan dirinya akan mati itulah asal berbuat bakti inilah sebenarnya bakti sesungguhnya sembah sesungguhnya sembah sesungguhnya yang berusaha menerjemahkan sistem pandangan dunia agama tertentu kemudian mengolah usaha tadi mengenali diri kemanusiaannya sampai realitas terdasarnya kemudian bisa mewujudkan bisa mengolah proses berkemanusiaannya yang bisa mengantarkan kepada capean kearifan atau yang disebut sebagai orang budiman nah di titik inilah Raja Ali Haji berkesimpulan bahwa bahasa adalah salah satu fondasi penting dari capean kesempurnaan kualitas kemanusiaan kita dan dari bahasa itu bisa menjadi penanda ketinggian martabat sebuah bangsa ketinggian capean peradaban manusia sebuah bangsa dan di titik itu barangkali ajarannya bisa kita kita warisi kita kita sesak untuk kebutuhan kemanusiaan proses berkemanusiaan kita hari ini begitu terima kasih selamat menikmati